Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau share sedikit pengalaman tentang WFH atau WFA Jadi, working from home atau working from anywhere versus working from office Jadi, untuk kita skala UMKM ya, jujur lah Kalau bukan karena pandemi, nggak pernah dalam otak saya terbesi untuk bikin sistem WFH atau WFA Ya, anggaplah WFH ya, padahal kan kalau kerja di kafe juga disebutnya WFH ya Jadi, WFH lah kita sebut Jadi, ini pengalaman saya untuk skala UMKM menerapkan WFH sama WFO Jadi, saya mau share kelebihan WFH yang ekstrim lah Yang ekstrim yang pernah saya alami dari kelebihan WFO yang ekstrim pernah saya alami Yang terbaik lah, gara-gara WFO saya dapet ini Lalu, gara-gara WFH yang terburuk yang pernah saya dapetin seperti apa Yang pertama, WFH dulu Jadi, pengalaman terbaik saya membuat sistem WFH untuk tim WFH itu jelas murah Yes, murah teman-teman Jadi, murah Jadi, kita nggak tanggung device ya Kita nggak tanggung kopi, kita nggak tanggung air Kita nggak tanggung space Jadi, kita nggak harus punya kantor Jadi, kan murah Dan mereka kan nggak ngecas ke kita soal Ininya, macam tidak ngecas ke perusahaan soal sewa rumahnya kan Karena itu sewa rumahnya itu diambil dari gajinya dia Atau kalau dia punya sendiri ya Harusnya kalau secara profesional kan ditanggungkan ke kantor Tapi, kan nggak Jadi, bisa dibilang WFH itu murah Itu faktanya Kalau WFO, ya jelas Yang terbaik adalah cepat ya Jadi, khususnya untuk yang punya produksi Punya produksi itu jadinya cepat Koordinasi cepat Karena tatap muka langsung itu memang Koordinasi yang jauh lebih efektif Ketimbang online Ketimbang texting via WhatsApp Atau meeting online Atau jumpa langsung itu masih lebih baik Masih jauh lebih baik Daripada teknologi sekarang Lalu, WFH Untuk kekurangannya adalah soal kompetensi Pengalaman saya nggak semua karyawan Nggak semua orang itu bisa WFH teman-teman Bukan hanya harus pinter Tapi juga harus terbiasa dengan Self-motivated Jadi, kalau ada orang yang nggak self-motivated Alias, kalau nggak dipush Nggak melihat orang lain kerjanya seperti apa Nggak ada partnernya Terus dia nggak kerja Males-malesan Atau menunda-nunda Itu nggak cocok untuk WFH Jadi, kompetensi yang cocok WFH itu Memang nggak semua orang Itu kekurangannya WFH Dan menemukan orang yang bisa WFH itu Oh, berharga sekali Saya pada saat ini tim saya ada Tiga orang WFH Dan kami jarang koordinasi Mereka alhamdulillah Kompetensinya baik lah Menurut saya Karena untuk koordinasi ini Itu cukup via WhatsApp Dan saya ada satu karyawan Yang saya cuma jumpa satu kali Jadi, kompetensinya Kalau WFH kompetensinya harus Yang cukup ciamik lah Yang paling penting adalah Masalah self-motivating tadi Dan terakhir soal WFH WFH Kekurangannya adalah soal toxic Jadi, kalau WFH Kalau company culture-nya terbentuknya jelek Itu jadi toxic Contoh paling sederhana adalah Perusahaan Kata lah PNS ya PNS company culture-nya Kalau WFH itu Misalkan datang Absent Terus Cus Ngajak temen-temennya Makan nasi kuning bareng-bareng Gak langsung kerja Itu kan toxic Itu kan gak sesuai dengan Peraturan perusahaan Dan itu Efek memino Kalau satu ngajak yang satu Terus ngeliat Karyawan baru ngeliat Oh ternyata Senior juga boleh kok Baru masuk langsung Gak langsung kerja Tapi sarapan dulu Beli nasi kuning Beli bubur dan sebagainya Terus dia ikutan Ikutan terus Bertahun-tahun Bertahun-tahun Itu gak akan Itu gak akan sembuh Kecuali ada Ada solusi yang Ekstrim Itu toxic Itu kekurangan WFH Tapi sebenarnya itu Bisa juga bagus Karena untuk membangun Company culture itu Paling mudah lewat WFO Dengan mencontohkan Dimana pemimpin Mencontohkan Ke karyawan Ke tim Integritasnya Nilai-nilai perusahaan Lalu Komunikasinya Dan sebagainya Cuman yang pengalaman saya Kalau WFO ini Kalau udah kejadian toxic Oh itu paling Paling nyesek Paling nyebelin Oke itu aja Sharing ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sharing Santai aja Teman-teman gimana Pengalamannya Soal WFO atau WFO ini Di skala WMKM Kalau skala startup Mungkin beda Kalau skala korporat Mungkin Pengalamannya beda Itu tadi yang saya share Adalah skala WMKM Ekstrim positif Dan ekstrim negatif Yang pernah saya alami Sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!